Buka hati, buka hoki, ketemu lagi dengan saya, Akhil Di video kali ini, kita akan membahas soal sorot mata Sorot mata ini penting sekali Bagaimana kita melihat sorot mata seseorang Sehingga kita mampu menilai orang tersebut Dan dalam kehidupan, ini adalah skill yang penting Baru-baru ini kita dengar banyak investasi bodoh Dan saya yakin, tentu bakal kesulitan bagi seseorang Apakah menilai ini bodoh atau tidak Tapi dengan melalui mata, kita bisa melihat Ini orang berbohong, licik, ataupun banyak berhitung Tidak dapat dipercaya, dan lain-lain Di samping itu, para gadis juga bisa menilai Apakah seseorang ini layak untuk dijadikan calon suami Karena kita tentu tidak mau ketemu dengan orang yang disebut dengan Tanwa Lien Jiu Arti secara huruf ya, Tanwa Lien Jiu adalah Senang dengan bunga, mabuk dengan arat Nah, ini bunga bukan bunga deposito atau bunga investasi ya Tapi ini melambangkan senang dengan wanita Kemudian kecanduan arat Nah, tentu tidak ada yang mau ya Kecanduan arat artinya tidak punya tanggung jawab keluarga Nah, bagaimana menilai orang-orang tersebut? Ini ada tiga tipe Tipe yang pertama yang disebut dengan sorot mata impresif Apa ciri-ciri sorot mata yang impresif ketika dia melihat Dia betul-betul melihat Dan kita merasa orang ini tidak ada emosi marahnya Tidak ada emosi kekhawatirannya Dan kelihatannya sorot matanya begitu jujur, begitu menenangkan Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang mampu mengatasi kesulitan dalam hidup Dan setiap ada kesulitan, dia mampu bertanggung jawab terhadap kesulitan tersebut Kemudian orang-orang ini juga tidak memandang rendah orang lain Tapi juga tidak mabuk dengan orang yang ditinggi Ciri-ciri orang yang dengan mata ini Di dalam kehidupannya bisa memiliki usaha yang tinggi Bisnis yang tinggi Ataupun kalau dia menjadi pejabat-pejabat yang tinggi Kemudian tipe mata yang kedua adalah tipe mata yang damai Cara kita mengukur mata orang kedua ini adalah sama Apa yang kita rasakan ketika ketemu dengan dia Kita lihat matanya Adalah damai Kayaknya kita peace, tenang sekali ketemu orang tersebut Orang ini memiliki satu ciri adalah senang dengan buku Senang dengan pelajaran, senang dengan spiritual Oleh karena ini, orang yang memiliki ciri mata ini Biasanya memiliki pengetahuan wisdom yang luas Umumnya memang dimiliki oleh guru-guru spiritual Ataupun kaum akademisi Ciri yang ketiga ini yang paling penting yang disebut dengan mata ngantuk Apa artinya mata ngantuk? Matanya itu gak ada sinar cahayanya Kita melihat rasanya ini orang capek sekali Rasanya dia lelah sekali Tapi ini bukan gara-gara dia banyak sosial media Bukan, tapi ada orang matanya itu yang Matanya bawaannya ngantuk sekali Kalau ketemu orang seperti ini Kemudian matanya ngantuk ke bawah Melihat ke bawah dan hidungnya bengkok Tiga Nah ini adalah ciri kriminal yang besar Di abad 18 Banyak ahli kriminal itu mengkategorikan orang-orang yang seperti ini Dapat melakukan kejahatan yang luar biasa Nah tentu Sebagai gadis hati-hati sekali dengan mata tipe ini Tapi yang kedua juga cukup hati-hati adalah yang mata yang suka curi-curi Mata yang suka curi-curi Mata yang suka curi-curi ini yang tadi saya katakan Tan Hwa Lensiu Apa? Tan Hwa Lensiu? Suka wanita mabok dengan Arab Ataupun kecanduan Arab Nah tentu ini kita harus dihindari Tipenya ini paling gampang ya Kalau kita lihat Waktu kita berbicara sama dia Matanya lari Lari sekejap gitu Nah ini adalah mata pencuri Kita bilang mata yang suka mencuri melihat Hal lainnya berkaitan dengan orang yang mencuri melihat Mereka sebenarnya sangat pintar berhitung Dan sangat pintar untuk mencari kelemahan orang lain Tipe ketiga yang dari mata yang jelek ini Adalah mata yang ketika kita berbicara Ada dua tiga benda Lari terus dia Jadi gak fokus Dan kecepatan matanya lari terlalu cepat Jadi kalau misalnya tadi ada penawaran investasi Waktu kita berbicara sama dia Matanya lari ke satu objek ke objek lain Satu objek ke objek lain Maka ini adalah mata penipu Artinya dia memiliki perhitungan tersendiri Yang apa yang dia sampaikan kepada kita Tidak sejujurnya Tidak semestinya Dan mata ini adalah mata yang sangat berbahaya Dan mata ini perlu kita hindari di dalam kehidupan ini Pelajaran soal mata ini sampai disini Semoga kalian bisa memanfaatkan pengetahuan ini Untuk menilai seseorang Dan dengan pengetahuan ini Kalian bisa mendapat Sahabat yang tulus dan jujur Jangan lupa selalu bersyukur Beruntung bahagia Keep rolling Sampai ketemu Hal lain berkaitan dengan mata yang suka mencuri meli Hal lah Hal lain Hal lain Hal lain Hal lain Hal ventilasi